Ya, bis rombongan studi tur dari SMP PGRI Malang mengalami kecelakaan menabrak truk Fuso di jalan tol Jombang, Mojokerto. Akibatnya, dua orang tewas di lokasi kejadian sementara belasan orang terluka. Beginilah kondisi bangkai bus PO Bimario yang mengalami kecelakaan di jalan tol Jombang, Mojokerto pada selasa malam. Kondisi bagian depan bus hancur usai menabrak truk yang melaju di depannya. Sementara kondisi truk mengalami kerusakan pada bagian belakang sisi kanan. Bus ini mengangkut rombongan siswa dan guru SMP PGRI Wonosari Malang yang pulang dari studi tur di Yogyakarta. Menurut pengurus YPLP PGRI Kabupaten Malang, bus tersebut mengangkut 51 penumpang. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang tewas di lokasi kejadian, yakni satu kru bus dan satu orang guru. Sementara belasan orang terluka. Menurut keterangan polisi, insiden kecelakaan itu tepatnya terjadi di kilometer 694, Tol Jombang, Mojokerto, Desa Kedung Melati, Kecamatan Kesamben. Polisi menduga sopir mengalami mikroslip hingga terjadi kecelakaan. Terdapat data bahwasannya sopir tersebut tidak ada cadangan sopir. Kemungkinan, kemungkinan menurut dari keterangan saksi yang ada dalam bus itu mengalami mikroslip. Sementara menurut sopir truk, bus yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Surabaya itu tampak oleng sebelum menabrak. Kerasnya benturan membuat sisi kiri bus hancur. Ambil barang dari Patiun, dari Patiun mau ke Malang, terus di KM6, Pesarean Jombang, dari belakang bus hancur. Hingga Rabu siang, insiden kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Pores Jombang. Sementara dua jenazah korban telah dibawa ke RSUD Jombang, dan seluruh korban luka dilarikan ke rumah sakit Mojokerto untuk penanganan medis. Tim Liputan